Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Kurniawan NIM 721 141 9148 Dari Romela Kutansi D 2019 Akan menjelaskan materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi Peranti keras Komputer memiliki bermacam-macam kesempatan dan harga Namun semua memiliki fitur-fitur yang umum Semua komputer untuk tujuan umum memiliki jenis-jenis komponen yang sama Komputer-komputer yang lebih besar memiliki komponen lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro Yang berikut adalah fitur-fitur umum yang terdapat pada komputer Yang pertama ada prosesor Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan Kecepatan prosesor dapat diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik Memori Pada dasarnya data disimpan di sebuah komputer dalam dua cara Memori dan penyimpanan memori Kemudian ada ruang penyimpanan Ruang penyimpanan memiliki bentuk media yang berbeda Yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda pula Meskipun begitu Kebanyakan memiliki karakteristik yang seberupa Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau dapat dilepas Alat-alat input Komputer tidak akan berguna tanpa alat-alat input dan output Operasi bisnis membutuhkan sejumlah besar alat-alat input dan output dan digembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut Alat-alat output Dua alat output yang paling dikenal adalah layar komputer yang terkadang disebut juga monitor dan printer Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian Hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi Alat-alat komputasi pribadi Komputasi pribadi telah lama dihubung-hubungan dengan komputer mikro Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi Komputer mikro saat muncul pertama kali bukan bergabung dalam suatu jaringan Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja Selanjutnya ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif Perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya Beberapa telepon seluler juga dapat menyimpan video-video pendek Telepon seluler cerdas Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro Jaringan rumah Jaringan komputer rumah telah sama populernya seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet Selanjutnya ada keamanan komputasi rumah Tiga aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro yang dipergunakan di rumah dan di tempat kerja Yang pertama ada update sistem informasi Kedua virus Dan ketiga speware Terdapat dua jenis dasar peranti lunak Yang pertama ada peranti lunak sistem dan yang kedua ada peranti lunak aplikasi Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer sedangkan peranti lunak aplikasi memproses data pengguna Berikut ada penjelasannya Peranti lunak sistem Peranti lunak sistem atau yang disebut juga peranti lunak operasi Atau peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas pendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu Kemudian peranti lunak aplikasi Peranti lunak aplikasi diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna Pengguna dapat menggunakan peranti lunak ini tanpa harus memperkerjakan programmer sendiri Atau belajar bagaimana cara membuat program Selanjutnya ada peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna Peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunaannya intuitif seringkali dikatakan mudah digunakan pengguna Berikut adalah karakteristik aplikasi yang mudah digunakan Yang pertama adalah dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna Sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan Format data yang diminta dan masalah-masalah lain yang serupa Kedua menu Daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah dan icon Ketiga pola dan formulir isian Keempat bantuan yang sensitif pada konteks Kelima antar muka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandardisasi Komunikasi Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik lebih sering Atau seringkali lebih lambat daripada ketika komputer terhubung melalui jaringannya sendiri Alasannya adalah karena protokol untuk komunikasi sistem telepon publik dirancang untuk komunikasi suara dan kualitas serta kecepatan saluran komunikasi ini tidak harus tinggi Protokol adalah spesifikasi dalam pemformatan data yang akan ditransfer di antara peralatan komunikasi Koneksi publik Soal seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdegung Sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan Saluran pribadi Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi Terdapat dua jenis, yang pertama saluran T1 dan T3 Jadingan pribadi maya Untuk mengimplementasikan VPN Organisasi perlu mengadakan kontak dengan penyedia layan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling Peranti lunak tunneling sebenarnya hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon Yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu Komunikasi jaringan International Organization for Standard Decision didikan pada tahun 1946 Organisasi ini menciptakan arsitektur standar interkoneksi sistem terbuka bagi koneksi-koneksi jaringan Protokol untuk komunikasi komputer Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain Dan hanya dengan terminal-terminal Terminal adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer Paket Volume data yang sedang dikomunikasikan dapat menjadi besar Dan hal ini akan menjadi masalah ketika komputer induk tidak menerapkan pengendalian Alat tersebut dapat diatasi dengan menggunakan paket-paket data Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan Digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya Alamat jaringan internet Ketika menjalankan paket-paket di internet Maka akan dipergunakan alamat IP Alamat IP adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing Antara 0 hingga 255 yang dibisahkan oleh titik Jenis-jenis jaringan Terdapat beberapa jenis jaringan yang membangun blok-blok yang bergabung dan memungkinkan terjadinya internet Internet itu sendiri hanyalah satu jaringan dari jaringan-jaringan lain Di sini ada jaringan area lokal Jaringan area lokal adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama Kemudian ada internet Internet telah memberikan dampak yang jauh lebih besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lain Dan ia juga telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet Revergensi komputasi dan komunikasi Alat-alat komputasi dan alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai Kesempatan komunikasi dan keamanan Ukuran tampilan dan keyboard Serta imajinasi pengguna Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh